Oke, ya seperti ini. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas User Interface Revit. Revit yang saya gunakan kali ini adalah Autodesk Revit versi 2021. Interface yang dibahas kali ini adalah interface secara garis besar dan yang umum ditampilkan software Revit. Disini terdapat dua pilihan, yaitu Models dan Families. Kita pilih yang Models, klik New. Lalu disini akan muncul template file yang harus kita pilih. Terdapat dua jenis template, yang atas ini yaitu template imperial yang satuannya disetting dalam satuan feet atau kaki. Sedangkan yang metrik ini adalah template yang memakai satuan internasional atau meter. Kita pilih yang metrik konstruksion template. Klik OK. Beginilah tampilan ketika kita sudah masuk project di Revit. Bagian yang pertama ada Quick Access Toolbar. Lalu kemudian di bawahnya ada menu Tabs. Di bawahnya lagi terdapat Toolbar. Lalu masih di bawahnya lagi ada Panel Titles. Beralih ke sebelah kiri, terdapat Properties. Lalu di tengah terdapat Windows atau Working Area. Menuju ke sebelah kanan, terdapat Project Browser. Dan di bawah ada Status Bar. Kita bahas singkat satu per satu. Yang pertama adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini yaitu perintah akses cepat. Atau pintasan perintah-perintah tertentu yang bisa diskustomisasi. Lalu kemudian ada menu Tabs. Menu Tabs ini daftar menu berupa tab-tab. Berisi tools-tools utama yang disusun berdasarkan kategori bidang keilmuannya. Contohnya Arsitektur, Structure, Steel, Pre-Cache, System, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada Toolbar. Toolbar ini kumpulan perintah-perintah dalam bentuk Icon. Menyajikan tools-tools utama dalam pemodelan. Yang memiliki fungsi-fungsi spesifik. Misalnya ada Wall untuk membuat dinding. Ada Door untuk membuat pintu. Dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Panel Titles di bawah sini. Jadi Panel Titles ini adalah bagian dari menu Tabs. Bedanya apa? Panel Titles ini judul panel dalam menu Tabs yang dipisah berdasarkan jenis fungsi tools-nya. Jadi misalnya di menu Tabs Arsitektur terdapat banyak toolbar. Nah toolbar-toolbar ini dikategorikan lagi berdasarkan fungsinya. Misalnya ada Build, Circulation, atau Connection, Reinforcement, dan seterusnya. Selanjutnya ada Properties. Jadi Properties ini berisi semua info yang terdapat pada suatu objek model. Kita bisa mengetahui tipe, letak, atau ukuran objek. Selain itu, kita juga bisa mengganti parameter tertentu yang terkandung dalam objek. Misalnya, ini ada dinding. Nah, dinding ini mengandung banyak informasi. Di antaranya, dia berada di level berapa, dia berada sampai ketinggian berapa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Working Area. Working Area ini area kerja tempat kita bekerja, atau menuangkan model. Jadi, semua model yang dibuat akan muncul di Working Area. Di sebelah kanan sini ada Project Browser. Project Browser ini berisi lokasi berbagai Working Area. Bisa dikatakan seperti perpustakaan yang menjadi direktori hasil kerja kita. Misalnya, kita ingin membuka level 1. Otomatis, Working Area yang terbuka, yaitu level 1. Atau misalnya kita ingin membuka level 2 ceiling plans. Otomatis, yang aktif atau terbuka itu level 2. Jadi, jika ada bagian yang bercetak tebal atau bold, berarti itu tandanya Working Area sedang aktif atau terbuka. Lalu, di selebah bawah sini ada Status Bar. Berisi informasi status aplikasi yang kita gunakan. Sedikit info. Jadi, tata letak bagian-bagian yang tadi sudah disebutkan bisa kita pindah-pindahkan. Misalnya, Project Browser kita tidak mau di bagian sebelah kanan. Kita bisa pindah ke bagian sebelah kiri sini. Atau Properties ini, kita membutuhkan space yang luas untuk Working Area. Properties kita bisa pindahkan ke bawah sini. Misalnya, kita tidak sengaja menutup salah satu user interface yang tadi kita tampilkan. Misalnya, saya menutup Project Browser. Kalau hilang begini, bagaimana cara memunculkannya? Kita pergi ke Apps View. Lalu, pilih User Interface. Nah, di sini berisi daftar-daftar interface yang bisa kita tampilkan atau kita tutup. Kita tinggal mengklik box di sini sampai tanda centangnya muncul. Ya, seperti ini. Oke, mungkin demikian saja video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang menekuni bidang konstruksi. Khususnya berminat menggunakan software Revit. Terima kasih.